Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Gede Zanakarsa NIM 05031 2820 25037 Dari program studi teknologi hasil pertanian Kelas Irelayaan Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi Indonesia Istilah konstitusi dikenal dengan sejumlah bahasa Dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah konstituir Dalam bahasa Itali atau Latin dikenal dengan istilah konstituo Dalam bahasa Inggris dikenal dengan konstitusi Dalam bahasa Belanda dikenal dengan konstitusi Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah verhasmo Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan masyuritia Pengertian konstitusi Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum Yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan Konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar Yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi Baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Konstitusi memiliki beberapa peranan penting antara lain Satu, menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia Yang kedua, menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa Indonesia Yang ketiga, menjadi sumber hukum dan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia Yang keempat, mengatur berbagai aspek mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia Termasuk dalam aspek administrasi pemerintahan Bagian konstitusi Konstitusi umumnya terbagi enam Dan masing-masing diurus oleh suatu lembaga tersendiri Yang pertama, kekuasaan membuat undang-undang oleh badan legislatif Yang kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang oleh badan eksekutif Yang ketiga, kekuasaan kehakiman oleh badan yudikatif Yang keempat, kekuasaan kepolisian Lima, kekuasaan kejaksaan Dan keenam, kekuasaan memeriksa keuangan negara Jenis-jenis konstitusi Jenis-jenis konstitusi terbagi menjadi dua Yang pertama, konstitusi tertulis atau written constitution Contohnya undang-undang dasar Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau unwritten constitution Contohnya adat kebiasaan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia Yang pertama, pada masa periode 18 Agustus 1945 Sampai 2 Desember 1949 Berlaku undang-undang dasar 1945 Yang terdiri dari pembukaan Batang tumbuh 16 bak 37 pasal 4 pasal aturan peralihan 2 ayat peraturan tambahan Dan bagian penjelasan Yang kedua, pada masa periode 27 Desember 1949 Sampai 17 Agustus 1950 Berlaku undang-undang dasar RIS yang terdiri dari 6 bab 197 pasal Dan beberapa bagian Yang ketiga, periode 17 Agustus 1959 Sampai 5 Juli 1959 Berlaku undang-undang dasar sementara 1950 Terdiri dari 6 bab 146 pasal Dan beberapa bagian Yang keempat, pada periode 5 Juni 1959 Sampai dengan sekarang Kembali berlaku undang-undang dasar 1945 Undang-undang dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia Yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia Atau PPKI Pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-undang dasar 1945 Memiliki tempat tertinggi Dalam susunan peraturan perundangan-perundangan Indonesia Menurut jenjang norma hukum Undang-undang dasar 1945 adalah Lompok aturan pokok negara Yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar Perubahan undang-undang dasar 1945 Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999 Perubahan pertama undang-undang dasar 1945 Adalah membatasi kekuasaan Presiden Dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Sebagai lembaga legislatif Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 Perubahan kedua menghasilkan humusan perubahan pasal-pasal Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 Perubahan tahap ini mengubah Atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang Asas-asas landasan bernegara Kelembagaan negara Serta ketentuan pemilihan umum Perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 Perubahan keempat meliputi ketentuan kelembagaan negara Dan hubungan antar lembaga negara Penghapusan DPA Pendidikan dan kebudayaan dan lainnya Setelah disahkannya perubahan keempat undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 pada sidang tahunan MPR 2002 Agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk murun waktu sekarang ini Dipandang telah tuntas Perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 Yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab 72 pasal 170 ayat 3 pasal aturan pelalihan Dan 2 pasal aturan tambahan Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan Yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35 Lembaga negara pasca amandemen Yang pertama, badan legislatif Terdiri dari MPR, DPR, dan DPD Yang kedua, badan eksekutif Yaitu presiden dan wakil presiden Yang ketiga, lembaga badan yudifikatif Yaitu mahkamah konstitusi atau MK Mahkamah agung atau MA Dan komisi yudisial atau KAI Demikianlah yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebih saya mohon maaf Wa gilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh